Kabupaten Kuantansi ini kembali memberikan maklumat menunda proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Penundaan ini dilakukan seiring meningkatnya kasus positif COVID-19 di jalur negeri tersebut. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kuansing, Mas Rul Hakim, memastikan pembelajaran tatap muka di Kuansing ditunda selama 14 hari ke depan. Penundaan ini dilakukan karena terjadinya kenaikan angka kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kuansing. Hal ini juga mengacu pada arahan gugus tugas COVID-19 dan Pemkap Kuansing yang meminta agar proses belajar kembali secara luring atau dari. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari kemarin, ada himbawan dari gugus tugas untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kuansing supaya untuk menyentikan sementara pelaksanaan kompetensi pembelajaran tatap muka di sekolah selama 14 hari ke depan. Dan itu kita sudah sampaikan ke sekolah kita, bahwa untuk pelajaran tatap muka kita tunda dulu 14 hari ke depan setelah liburan Natal dan Liburan Tanbaru 2021 ini. Menurut Mas Rul, pihaknya terus memantau setiap sekolah yang ada di Kuansing untuk memastikan tidak ada sekolah. Lakukan proses pembelajaran tatap muka. Apabila nanti ditemukan, distrik Kuansing akan memberikan teguran keras kepada kepala sekolah bersangkutan. Dari Kabupaten Kuansing, Ivo Alidra, Cria TV melaporkan.